Lalu bagaimana cara mencegah luka tekan atau luka deku pada lansia seperti gambar yang tadi sudah saya utarakan? Yang pertama, ketika kita membantu lansia mandi, atau kita memandikan lansia, kita jangan pernah lupa mengoleskan rosin ataupun baby oil, terutama pada bagian-bagian yang berisi luka tadi. Jadi jangan sampai kita mengoleskan baby oilnya hanya di tangan, biar tangannya saja yang halus atau yang lembut. Tapi yang wilayah lain itu tidak dioleskan. Itu kadang menjadi satu hal yang seringkali kita lakukan. Lansia mandi, sudah diolesin baby lotion, bu atau mbak, waktu bantu neneknya atau bantu ibunya, sudah, di mana saja diolesinnya, di tangan sama di kaki. Padahal di tangan, di kaki itu tidak terlalu berisiko terhadap luka tekan. Di punggung, di bokong, di tungkai, di sela-sela lipatan ekstremitas. Itu menjadi hal yang harus kita perhatikan dan wajib kita berikan lotion ataupun baby oil setelah lansia itu mandi. Yang kedua, gunakan pakaian atau peralatan yang aman dan zaman bagi kulit. Balik lagi ke yang materi sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika kita memberikan pakaian ke lansia, jangan berikan pakaian yang sifat bahannya kasar ataupun panas. Kalau saran dari saya, gunakan bahan yang 100% katun, karena cenderung lembut dan cenderung menyerap keringat. Tiga, yang seringkali ketinggalan. Potong kukulansia itu secara teratur. Jangan biarkan kukulansia tajam dan panjang. Kenapa? Terkadang secara tidak sadar, mungkin waktu tidur ataupun waktu beraktivitas, lansia itu sering menggaruk-garuk bagian tubuhnya. Aktivitas menggaruk-garuk ini, kalau misalkan kukunya panjang, dia garuk-garuk, dia tidak sadar saat tidur, itu efek ataupun dampak dari garukannya itu mengakibatkan luka pada kulitnya. Luka yang berdampak pada kulitnya ini, kalau tidak segera diatasi, itu bisa cepat banget menjadi satu masalah kesehatan yang parah. Berbeda dengan kalau kita. Kalau kita tadi sudah disampaikan juga sama pemateri sebelumnya, kalau mungkin kita yang luka tergores pisau, sembuh 3 hari, 4 hari itu sudah sembuh, sudah rapat lagi. Kalau lansia, jangankan tergores pisau. Tergores kuku saja, itu lecet-lecet, itu sembuhnya bisa lama. Jadi potong kuku lansia secara teratur ini merupakan aktivitas yang wajib diperhatikan bagi anggota keluarga yang memiliki lansia di rumah. Berikutnya, apabila lansia dengan kondisi tirah-baring di tempat tidur, kondisi bed rest total, kondisi yang tidak bisa kemana-mana, kita jangan lupa merubah posisinya maksimal, kita rubah itu 4 jam sekali. Jadi jangan biarkan dia terlalu lama pada satu posisi yang menetap, misalkan tiduran saja atau miring kiri saja, terlalu lama itu jangan kita biarkan seperti itu. Maksimal kita lakukan 4 jam. Per 4 jam kita rubah posisinya. Yang awalnya mungkin terlentang, kita rubah jadinya posisi miring kanan. Kalau posisi miring kanan sudah, nanti kita rubah lagi posisi miring kiri. Idealnya itu bahkan 2 jam sekali itu dilakukan seperti itu, perubahan posisi. Apabila lansianya sudah tidak bisa merubah posisi secara mandiri. Yang berikutnya, jaga kebersihan dan kelembaban kulit. Ini juga seringkali menjadi satu kelalaian pelalaian buat kita yang menjadi caregiver atau perawat lansia di rumah. Kita sudah mandi, sudah yakin, sudah bersih, sudah wangi lansianya, bajunya sudah rapi, sudah bagus, tempat tidurnya sudah nyaman. Sudah nyaman terlihatnya. Tapi apa? Spray-nya itu jarang diganti. Atau bahkan kita kan cenderung kasih karpet di bawah tempat tidurnya. Karpetnya itu lupa dilap, lupa dibersihin. Sehingga apa? Tempat tidurnya jadi kotor dan lembab. Kalau tempat tidurnya kotor dan lembab, meskipun lansia itu pakai baju yang baru, wangi, kulitnya sudah bersih, sudah memandiin, itu nanti bisa berdampak kepada kulit si lansia itu. Misalkan saja ada kumpulnya tungau-tungau di tempat tidur. Sehingga nanti apa? Kulitnya ini malah terganggu, malah timbul gatel-gatel, kemerahan. Jadi seringkali ditemukan, saya kan sudah memandiin sudah sering, 3 kali sehari. Habis mandi sudah dikasih lotion. Sudah dipakein pakaian yang bagus, yang rapi. Pas dicek di tempat tidurnya, pakai karpet tempat tidurnya, lalu bisa rapin lagi pakai spray, spray-nya ini digantinya 2 minggu sekali. Karpetnya nggak pernah dilap atau nggak pernah dibesihin, hanya dilap biasa. Nah itulah yang mengganggu dan bisa memicu timbulnya luka-luka pada tubuh lansia, terutama wilayah belakang tubuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.